Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetikers, ada huruf-huruf Arab yang memiliki kemiripan dengan huruf yang kita ucapkan sehari-hari Tetapi mirip bukan berarti sama Sehingga kita tidak mungkin mengucapkan huruf Arab tetapi dengan cara pengucapan huruf yang kita ucapkan Maka ada misalnya huruf Sod atau huruf yang lainnya Yang mungkin kita perlu perbaiki dalam pengucapan huruf tersebut Coba kita simak kebacaan teman-teman kita ini dalam mengucapkan huruf Sod Nanti kita koreksi, kita belajar bersama Sod Sod F Nah tuh, kita sudah simak tadi bagaimana mengucapkan huruf Sod Sebenarnya sudah bagus sih Mereka bertiga sudah bagus, cuma mungkin perlu diperbaiki supaya lebih sempurna lagi Huruf Sod namanya Sod dengan akhiran huruf Dal Sod Nah, mengucapkan huruf Sod seharusnya tidak perlu membulatkan bibir Jadi tidak perlu Sod Jadi Sod 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 Ujung lidah kita ini, letakkan di permukaan bagian dalam dari gigi-gigi bawah Sod Dengan mengangkat pangkal lidah, naikkan, dorong ke belakang Sod 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 Pakat, soal, jawab, cek Bagaimana mengucapkan huruf saat yang benar Jangan berhenti, terus belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh